Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Isan. Hari ini kita masih akan belajar dengan Tinkercad. Kita akan belajar mengenai lines di Tinkercad. Atau cara menjajarkan objek. Contoh paling mudah untuk hal ini mungkin kita akan ambil dari text ya. Dari sini, teman-teman klik di menu basic shape sini. Klik saja di sini, nanti pilih text di situ. Atau di basic shape-nya sendiri itu sebenarnya sudah ada text-nya. Kita tinggal scroll-scroll begini, nanti itu akan ketemu. Atau ini klik di tombol search di sini. Terus kemudian ketik text. T-E-X-T. Nah ini muncul, ada text-nya ini langsung yang sudah jadi. Ada yang berupa ABC begini. Anggap saja kita misalkan tulis di sini, ini saya pilih L. K-U. Kemudian saya pilih C. Ini klik more kalau dia tidak terlihat di sini ya. Ini C. Kemudian L. Ini misalkan kita tulis lag atau dalam bahasa Indonesia ini beruntung. Tanpa fitur alignment, kita mesti mencocokkan satu-satu begini. Kita akan cocokkan dengan cara begini. Dengan cara begini. Yang jadi masalah ketika kita melakukan dengan cara seperti ini adalah, kita susah untuk mengetahui apakah dia sudah rata ini, sejajar di bawah atau sejajar di atasnya. Nah caranya adalah misalkan saya ulangi ini, saya taruh dia di tempat yang tidak beraturan misalkan begini. Saya taruh dia di sini. Kemudian kita ingin mencocokkan ini biar tulisnya jadi bagus, biar enak dilihat atau enak dipandang. Oke ini saya block saja dia. Drag and block atau block saja. Setelah di block, di sini teman-teman lihat menu ada dua baris di sini. Dua baris ini di klik saja atau di keyboard tekan tombol L jika ingin langsung ke menu ini tapi menunya sudah sangat jelas jadi langsung arah saja ke sini. Kemudian di klik, nah ini ada bulatan warna hitam ya. Klik saja ini, kalau kita ingin mereka di posisi tengah semuanya, tinggal klik yang ini. Tetapi kita ingin dia sejajar di bawahnya saja misalkan. Bawahnya saja teman-teman bisa ini. Di sini sudah ada preview-nya ya. Nah ini klik. Kalau dia sudah berupa abu-abu ini, ini ada abu-abunya, itu artinya dia sudah mengikuti yang ini. Nah sekarang kalau dia rata tengah gimana? Kita klik saja dia tengah begini, ini sudah. Atau dia rata atas misalkan. Saya bilang atas karena dari tampak seperti ini ya. Kita bilang kiri-kanan. Kalau misalkan begini, saya bisa bilang dia rata kanan, rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Atau justify. Jadi dia bisa begini. Seperti itu. Nah itulah menu align atau alignment di TinkerCAD. Caranya cukup mudah, nanti teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Ini untuk eksplorasi lebih jauh, silakan berkarya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih.